Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam satu pekan terakhir, harga daging ayam potong di pasar tradisional belum mengalami penurunan. Lantaran hendak memasuki bulan suci Ramadan, pedagang memprediksi harga daging ayam potong akan terus mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional harga makmur ini misalnya, harga daging ayam potong yang sebelumnya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini dibanderol Rp45.000 per kilogram. Salah satu pedagang ayam potong mengaku, kenaikan harga ini sudah terjadi dalam satu pekan terakhir. Kenaikan harga pun terjadi secara bertahap. Mary tidak bisa menurunkan harga jual daging ayam potongnya, karena ia sebagai pengecer hanya mengikuti harga dari distributor. Sekarang harga ayam sekilohnya berapa, Bude? Rp45.000. Oh berarti dalam seminggu terakhir belum ada penurunan ya, Bude? Belum. Harganya masih. Sudah berapa lama? Oh, sudah hampir semingguan lebih lah. Sudah semingguan lebih. Sebelumnya berapa, Bude, harganya? Sebelumnya 11.30. Berarti semingguan terakhir ini ya? Ya, 35, 38, dia akan naiknya perapa. Oke. Selain itu, Mary mengaku kenaikan harga ayam potong ini terjadi karena sudah mendekati bulan suci Ramadan. Bahkan harga ayam potong diprediksikan akan terus mengalami kenaikan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dari Kabupaten Bengkulu utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu utara, Tim Liputan TVRI,